Selamat pagi, siang ataupun malam, jam berapa pun kalian dengeran ini Saya Zerad dari Kimi Novel Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu Oke, setelah video kita yang beberapa minggu yang lalu ya Kita melakukan unboxing dari pop-up figure Goblin Slayer Kali ini saya mau beli lagi action figure terbaru Ya tidak terbaru juga sih sebenarnya sudah lama Cuman ya baru saya beli Cuman kali ini bukan dari seri Goblin Slayer Melainkan dari seri Hed Apocrypha Semiramis Oke, untuk figure ini adalah figure 1 banding 8 1 banding 8 skalanya ya Dari Funny Knight Dari Funny Knight Kalau kalian bisa lihat sini Kalau lihat dari sekilas, sungguh sayang ya Pas saya terima dari suppliernya Boxnya sudah sedikit peyot Semoga aja di dalamnya tidak ada apa-apanya Untuk dari boxnya sendiri Seperti yang kalian lihat ya Transparan di depan dengan gambar semiramisnya di sebelah sini Kemudian dari sampingnya juga Postur semiramis secara keseluruhan Lalu di belakang juga sama Dengan sedikit cross upnya dari semiramis Kemudian sampingnya lagi Dan depannya Sebenarnya sih kemarin saya pinginnya beli figure Jan Ardor Cuman berhubung karena harganya yang cukup gila Untuk sementara saya urungkan belum lihat Jadi ya untuk sementara ini juga yang saya beli Ini pun juga sebenarnya harganya juga cukup mahal ya Sekitar Berapa kemarin tuh Rp2.800.000 Tapi ya Semoga aja harganya sesuai dengan kualitasnya Oke kita buka aja ya Oh iya Saya lupa Kemarin saya ada sempat nonton video youtube ya Ternyata kalau misalnya Seandainya figure itu Tanda sebuah figure itu asli Dia ada hologramnya disini Jadi kalau misalnya Seandainya kalian mencari figure yang asli Coba lihat aja Kalau ada hologramnya disini Berarti katanya itu asli Cuma ya Saya juga masih belum 100% yakin Oke Kita singkirkan dulu Cukup besar kotaknya ya Dan cukup berat Untuk di dalam kotaknya Tidak ada Tidak ada Isinya lainnya Tidak ada kayak semacam buku petunjuk Atau apapun itu Hanya ada ini saja Biasanya sih kalau Saya lihat kalau yang Video-video youtube Video berorang lain Biasanya ada buku petunjuknya Di dalamnya Untuk cara perakitan ini Tapi ini tidak ada Oke Oke Dasarnya cukup besar ya Terasa cukup berat juga Dibandingkan dengan Figure Goblin Slayer yang waktu itu saya unboxing Perbedaannya cukup Lumayan beratnya Dari dasarnya aja Sudah lumayan sekali Beratnya Oke Untuk dasarnya cuma hitam polos Kayak gini aja ya Tidak ada yang istimewa lainnya Dengan buah lubang untuk Mencantolkan Semiramis Agar bisa berdiri Oke Kita angkat semiramis Kita buka Sedikit satu-satu Cukup banyak plastiknya Plastiknya cukup banyak Harus hati-hati Buka ke ini Takutnya kalau patah Soalnya cukup Cukup fleksibel Cukup rentan Kalau patah ini Oke Oke Gak ingat plastiknya Sudah semua Oke Ya sudah semua Saya ingat mis ya Oh susah banget Kameranya Halo Oke Kita langsung coba Pasang aja ke Kakinya Nah Ini Oke Agak sedikit susah Masuknya Tapi akhirnya masuk dulu Oke Selain dari ini Ada juga Aksesorinya Aksesori tambahannya Yaitu Semacam kayak Apa sih namanya ini Selendang Bukan selendang sih Kayak kainnya yang Di tangan Di antara kedua tangannya Semi ramis ya Ya ini dia Dan Satu lagi Aduh Mana tadi Paku Paku yang menancap Di tangannya Semi ramisnya Ini Oke Coba kita pasang aja Nambung kemana Oh gini dia Sepertinya sih Seperti ini Eh Masa sih Oh Sementara Sepertinya Sini ada Ada lubang Nelai Ada Menteri Nah ini dia Ada lubangnya Sini Buat menancapin pakunya Ini Oke Kita masukin Oke Dari sini Kalau dilihat Dari gambar kotaknya Sih Karena gak ada buku petunjuknya Saya cuma berdasarkan Gambar di kotaknya Ini sepertinya Nyambung ke sini Ke lubang di tangannya Ini Oke Masuk Lalu Yang satunya Oh Gitu ya Satu lagi Pakunya ada dua Satu lagi Sini Kita masukin ke tangan Yang satunya Oke Selesai Kalau untuk review Sekilas saya Cukup bagus Cukup detil Dari Pengecatannya Cat dari figur ini Cukup rapi Tidak seperti Goblin seler Goblin seler Kemarin Yang goblin seler Kemarin Setelah saya teliti lagi Setelah videonya Selesai Saya teliti lagi Ternyata banyak sekali Yang catnya luntur Dan tidak sesuai Tetapi untuk ini Cukup rapi Bagus sekali Paduan antara Paduan antara Warna emas Dan warna hitam Ini cukup Menonjol Lalu untuk di bagian belakangnya Bagian rambutnya ini Dari sini Dari atas Dia warna coklat Dan secara perlahan Ke bawah Dia berubah warna hitam Apalagi di bagian dasarnya Dia berubah Jadi warna hitam Halus Dia perubahan warnanya Cukup Shadingnya cukup bagus Tidak Tidak mendadak Dia berubahnya Dari coklat ke hitam Tidak mendadak Jadi halus sekali Dan untuk ekspresinya Ekspresinya Wah Cukup bagus Menawan ya Elegan Namanya juga dia Kalau dari Sejarahnya dia kan Kalau gak salah Ratu Dari ekspresi Pose Cukup elegan Sepertinya itu saja Tidak ada Tidak ada Keluhan lain dari saya Kalau secara pribadi Untuk saat ini Ya semuanya Semuanya tampil bagus ya Oke Kalau misalnya Seandainya nanti Kalian ingin Mungkin suatu saat Ingin membeli Figur ini Saya akan Tuliskan Linknya Link dari toko Yang saya beli kemarin Di tokopedia Di kolom deskripsi Nanti silahkan Dicek saja Oke Untuk video unboxing Kali ini Mungkin cukup Begini saja ya Sekali lagi Mohon maaf Kalau misalnya masih Terdengar canggung Dan Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih